Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi Dengan saya Zura Tentulia Jadi Untuk Kesempatan kali ini Dari saya pribadi Meminta maaf Dikarenakan Seri apa ya Serial video pembelajaran Sempat terhenti Kurang lebih selama Satu tahun Lebih dikarenakan Kesibukan pribadi Sehingga belum sempat Mengupload video pembelajaran Nah untuk Kesempatan kali ini Kita akan membahas Beberapa hal Tentang teori dasar Dari psikiatri Hal ini digasarkan atas Banyaknya permintaan yang masuk Dari mahasiswa Dari beberapa dokter muda Terkait kesulitan Mengenai belajar konsep dasar Di bidang psikiatri Barangkali kita akan Memulai terlebih dahulu Dari Pemeriksaan status mental Yang menjadi Core Ataupun inti Dari pemeriksaan psikiatrik Itu sendiri Sudah siap Untuk belajar Barangkali Berbeda di setiap Sentra pendidikan Kalau mata kuliah Psikiatri Kalau resminya Masuk di blok Neurosikiatri Untuk Mata kuliah dasarnya Tapi mungkin Kalau di Fakultas Kedokteran yang lain Berbeda Tentu ini tidak Tidak perlu menjadi Suatu Berdebatan Barangkali Kalau untuk Ketika saya ditanya Kita harus belajar Buku apa Sebenarnya Buku apapun Yang berkaitan Dengan psikiatri Tidak Masalah Jadi Bisa belajar Dari mana pun Bisa dari textbook Bisa dari jurnal Atau mana pun Yang dirasa Memiliki Apa Kapabilitas Informasi Yang tepat Baik Mungkin untuk Mempermudah Akan saya Share screen Terlebih dahulu Oke Jadi disini Kita mengenal Kembali Mengenai Pemeriksaan Psikiatrik Tentunya Kita akan Belajar Banyak hal Konsep dasar Disana Oke Sudah siap Barangkali Selama Mengikuti Sesi Perkuliahan Ini Atau Sesi Diskusi Ini Boleh Sambil Disiapkan Minumnya Atau Jaratannya Atau Apapun Baik Kalau sudah Siap Kita Langsung Masuk Ya Pada Disclaimer Tetap Saya akan Mengingatkan Bahwa Apa yang Saya Sampaikan Dalam slide Ini Merupakan Media Pembelajaran Untuk Mahasiswa Gerukeran Ataupun Mahasiswa Profesi Dokter Atau Yang Sedang Menembus Tase Dokter Muda Untuk Pendalaman Materi Pada Dokter Umum Ataupun Profesi Terkait Sehingga Slide Ini Tidak Mengganti Pemeriksaan Klinis Secara Kesuruhan Ataupun Proses Terapi Yang Berjalan Dan Arahan Diagnostik Spesifik Lainnya Sehingga Saya Menghimbau Untuk Tetap Banyak Berlatih Dan Memperdalam Materi Dari Beberapa Textbook Yang Telah Direkomendasikan Baik Kita Masuk Dalam Materi Sebenarnya Ketika Saya Akan Membahas Mengenai Psychiatric Examination Pada Tahun Yang Lalu Telah Kami Sampaikan Mengenai Dasar Ataupun Teknik Pemeriksaan Status Mental Sehingga Barangkali Berkenan Dapat Mencari Videonya Tetap Di Channel Zahra Psychiatri Kita Masuk Ada Session Of The Psychiatric Story And Examination Mengutip Dari Buku Kaplan Sadok Bahwa Ada Beberapa Komponen Yang Perlu Diperhatikan Dalam Penggalian Pemeriksaan Psychiatrik Itu Sendiri Jadi Disini Ada Identifying Data Data Saya Ubah Jadi Lanser Kalian Terlebih Ada Identifying Data Sources Of Information And Reliability Kemudian Baru Kita Masuk Pada Chief Complain Atau Keluhan Utama Dan Kita Kemangkan Dari Chief Complain Tersebut Dalam History Of Prison Illness Apabila Semua Telah Tergali Kita Diperkenankan Untuk Mengalih Pas Psychiatric History Jadi Riwayat Kangguan Jiwa Sebelumnya Ada Tidak Termasuk Di Antaranya Perilaku Bunuh Diri Atau Suicidal Intention Atau Ide Suicidal Ideation Pun Tetap Harus Dimasukkan Di Sana Dan Resiko Melakukan Tindak Kekerasan Sebelumnya Perlu Dimasukkan Kita Menggali Mengenai Substance Abuse Addictive Behavior Dan Adanya Past Medical History Family History Ini Juga Tidak Dili Dilupakan Termasuk Di Antaranya Developmental And Social History Apabila Semua Komponen Item Ini Sudah Terpenuhi Kita Bisa Membentuk Suatu Review Of Systems Terkait Apa Yang Kita Temukan Dari Paparan Yang Telah Disampaikan Dan Yang Paling Penting Disini Adalah Mental Status Mental State Examination Ada Beberapa Komponen Yang Sekiranya Membedakan Dari Pemeriksaan Pemeriksaan Di bidang Kedekiran Yang Lain Apa Saja Mari kita Ikutin Bersama Dan Setelah Semua Data Masuk Kita Membuat Suatu Physical Assessment Apa Sebenarnya Dan Kita Formulasikan Temuan Itu Baik Temuan Subjektif Maupun Objektif Kita Formulasikan Untuk Saat Ini Kita Diperkenankan Untuk Menggunakan DSM 5 Sebagai Panduan Diagnosis Dan Yang Terakhir Adalah Treatment Plan Baik Itu Secara Psycho Permaka Ataupun Non Psycho Permaka Pada Pemeriksaan Status Mental Yang Seringkali Dikeluhkan Oleh Mahasiswa Adalah Suatu Pertanyaan Kapan Saya Harus Menanyakan Status Mental Jadi Pemeriksaan Status Mental Need To Be Evaluated When Doctor Explore All Of The Aspek During Anamnesis Jadi Ketika Sudara Sekalian Melakukan Anamnesis Saat Itulah Menggali Status Mental Jadi Bukan Berada Di Suatu Sesi Yang Terpisah Tidak Melainkan Berada Pada Satu Sesi Pemeriksaan Yang Sama Apakah Itu Membutuhkan Waktu Yang Panjang Ya Setidaknya Kali ini Akan Membutuhkan Waktu Yang Lebih Panjang Terlebih Apabila Melakukan Assessment Pada Pada Klien Pasien Yang Baru Pertama Kali Melakukan Kunjungan Oke Kita Lanjutkan Lebih Dahulu Pada Komponen Yang Pertama Yaitu Identifying Data Jadi Di Sini Kita Membutuhkan Namanya Siapa Usianya Berapa Tempat Tanggal Lahirnya Dimana Jenis Kelaminya Apa Alamatnya Dimana Status Pernikahan Kenapa Ini Semua Penting Karena Pada Akhirnya Identifying Data Tersebut Akan Menyumbang Dalam Hal Ini Kita Akan Terbantu Untuk Mempetakan Apa Yang Menjadi Masalah Dari Pasien Tersebut Sebagai Contoh Occupation Pada Beberapa Akhir Periode Ini Tentu Banyak Pekerjaan Pekerjaan Tertentu Yang Menjadi Sumber Stres Pada Diri Pasien Kita Apapun Pekerjaannya Tentu Akan Membawa Pada Suatu Resiko Sehingga Ketika Kita Mampu Memahami Pekerjaan Pasien Kita Kita Sudah Mulai Terpola Kira-kira Apa Masalahnya Atas Sana Kemudian Race or Nationality Religion Education Level Ini Juga Penting Karena Tentu Berbeda Ketika Kita Memberikan Suatu Pertanyaan Pada Pasien Yang Barangkali Tingkat Pendidikannya SD Dibandingkan Dengan Tingkat Pendidikan SD Nah Tentu Akan Ada Beberapa Hal Beberapa Materi Yang Akan Dirasa Kesulitan Apabila Tidak Cukup Mampu Memiliki Kapasitas Kognitif Yang Tinggi Jadi Kita Perlu Menyesuaikan Bahasa Dari Pertanyaan Kita Terhadap Pasien Adanya Previous Admission Ini Terkait Kunjungan Sebelumnya Barangkali Penarawat Inap Barangkali Penarawat Jalan Itu Semua Harus Tercatat Dan Yang Terakhir Adalah Person With Who The patient Lives Ini Tinggal Sama Siapa Sih Karena Ini Nantinya Akan Menjadi Data Tambahan Mengenai Sources Dari Mana Apakah Dari Auto Anamnesis Saja Ataukah Heter Anamnesis Sudah Kita Dapatkan Baik Itu Dari Family Dari Teman Dari Caregiver Social Worker Ataupun Dari Polisi Bukan Hal Yang Mustahil Tiba-tiba Ada Pasien Kita Ditantar Oleh Bapak Atau Ibu Polisi IGD Misalnya Kira-kira Apa Kasus Hukum Yang Menyertainya Kok Sampai Yang Mengantar Adalah Polisi Kita Perlu Mendapatkan Klarifikasi Data Tersebut Dari Heter Anamnesis Kita Masuk Pada Chief Complaint Jadi Chief Complaint Disini Adalah Keluhan Utama Yang Menyebabkan Pasien Datang Untuk Berobat Entah Datang Rumah Sakit Entah Datang Keponi Entah Datang Ke Balai Pengobatan Itu Semua Adalah Akar Dari Chief Complaint Tersebut Kenapa Pasien Datang Ke Psikiater Kenapa Pasien Datang Ke Dokter Kenapa Pasien Datang Ke Pengobatan Alternatif Dan Sangat Diharapkan Bahwa It It Will Reproduce And Recorded In The Patient On World Apa Yang Disampaikan Oleh Pasien Tersebut Terkait Keluhannya Sebagai Contoh Dalam Suatu Buku Disebutkan I feel like Maybe It's good For me To Disappear From The World Kayaknya Enak Kalau Ngilang Tiba-tiba Masuk Lubang Tering Aku Hilang Tidak Yang Nyari Misalnya Atau Pasien Menyatakan I have no idea What life I need Ada Suatu Kebingungan Terkait Tujuan Dari Kehidupan Yang Dijalani Bebas Setiap Pasien Tentu Akan Memiliki Bahasa Keluhannya Masing-masing If it Does not Come from The Patient Who Supply It Mungkin Keluarganya Mungkin Gurunya Mungkin Tetangganya Ketika Pasien Datang Ke Kita Tentu Akan Membawa Suatu Kondisi Tertentu Dan Kita Perlu Observasi Itu Bersamaan Dengan Kita Mengeksplorasi Keluhan Utamanya Barangkali Pasien Datang Dengan Kondisi Hype Kondisi Yang Sangat Bahagia Relasi Berlebihan Menunjukkan Sikap Kemudian Berlebihan Dengan Aktivitas Motorik Yang Meningkat Atau Justru Dalam Keadaan Termenung Menangis Tertunduk Melipat Kaki Melipat Tangan Atau Sudah Mengarah Pada Suatu Kondisi Menyakiti Diri Sendiri Mulai Dari Membenturkan Kepala Ketembok Cutting Ataupun Menimbulkan Perlukaan Yang Berbeda Beda Sehingga Kita Perlu Untuk Mengevaluasi Adakah Behavioral Changes Disini Perubahan Terkait Behaviornya Atau Atau Justru Chief Complain Yang Disampaikan Oleh Pasien Tersebut Mengarah Pada Suatu Developmental Disorder Atau Garangkali Perlaku Impulsifnya Perlaku Agresifnya Ada Di Bawah Kondisi Trap Addiction Karena Addictive Oper Atau Napsa Mungkin Sudah Kearah Emotional Changes Unstable Mood Atau Mungkin Pasien Menyatakan Bahwa Saya Mudah Menangis Saya Tidak Tau Kenapa Saya Sangat Sensitif Saya Selalu Menangis Saya Merasa Menyaman Dengan Diri Saya Sendiri Atau Mungkin Datang Kekita Dengan Keluhan Utama Sulit Berkonsentrasi Adanya Kehilangan Pemusatan Perhatian Yang Berat Adalah Sudah Mulai Muncul Rasa Atau Pikiran Memiliki Kepercayaan Yang Kalau Orang Mendengar Kayaknya Aneh Sementara Diberikan Masukan Belum Mampu Menerima Masukan Tersebut Masih Kekelah Dengan Apa Yang Diakini Padahal Itu Salah Atau Dizang Kita Dengan Kondisi Misorder Barangkali Sebelum Ini Pernah Mendengar Bulimia Atau Anoreksia Itu Masuk Pada Eating Disorder Atau Justru Datang Dengan Keluhan Sulit Tidur Entah Itu Sulit Tidur Entah Itu Kebanyakan Tidur Entah Itu Mimpi Buruk Semu 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 Masuk Dalam Kondisi Sleeping Disorder Atau Justru Ketika Datang Sudah Menyibatkan Dokter Saya Stress Banyak Sekali Masalah Akhirnya Menyibatkan Saya Stress Nah Jadi Situlah Kita Perlu Melakukan Explorasi Yang Sangat Sering Ditemukan Adalah Pasien Datang Menyatakan Dokter Kayaknya Saya Depresi Benarkah Depresi Yang Dialami Sesuai Dengan Pemahaman Depresi Yang Sebenarnya Itu Semua Harus Dilakukan Explorasi Yang Mendalam Termasuk Kecemasan Dan Sebenarnya Masih Banyak Keluhan Keluhan Utama Lain Yang Disampaikan Oleh Pasien Tersebut Dan Sekali Lagi Preferably And Recorded Intubation Own Sports Nah Ketika Chief Comments Sudah Kita Dapatkan Maka Kita Lakukan Eksplorasi Berdasarkan History Of Prison Illness Sebenarnya Gangguannya Apa Kenapa Perjalanannya Gimana Nah Itulah Kita Butuh Chronological Description Of The Evolution Of The Symptoms In Current Episode Just Remember Current Episode Sebenarnya Masalahnya Saat Ini Apa Current Current Saat Ini Bagaimanapun Status Mental Nantinya Di Evaluasi Adalah Yang Saat Ini Status Psikiatrik Yang Saat Ini Apa Yang Ditunjukkan Oleh Pasien Kalau Riwayat Sebelumnya Maka Bukan Current Lagi Kalau Riwayat Sebelumnya Masuk Di Riwayat Penyakit Dahulu Kita Bicara Tentang Prison Saat Ini Maka Yang Namanya Prison Itu Kita Cari Nature Frequency Severity And Pattern Of Symptoms Kapan Dia Akan Excessible Tinggal Apa Faktor Yang Elevate The Symptoms Itu Perlu Ditanyakan Adakah Stressful Life Events Yang Mendasari Mengapa Kejala Tersebut Muncul Oh Iya Ternyata Stressful Life Events Karena Habis Putus Pacar Oh Iya Ternyata Stressful Life Events Karena Kebanyakan Kerjaan Sebagai Mahasiswa Banyak Broker Broker Organisasi Oh Stressful Life Event Karena Pernah Mengalami Bullying Apapun Itu Setiap Orang Tentu Memiliki Faktor Stress Yang Berbeda Beda Barangkali Itu Tersampaikan Maka Kita Perlu Melakukan Pencatatan Berikutnya Adalah Physical Symptoms Apakah Sudah Mulai Muncul Dan Ini Relate Dengan Kondisi Sikisnya Sebagai Contoh Barangkali Cukup Familiar Entah Dengan Teman Sendiri Atau Keluarga Ada Kondisi Physical Symptoms Yang Mudah Lelah Meskipun Dengan Aktivitas Yang Sama Perutnya Kempang Sakit Menjelang Turnamen Atau Olimpiade Tertentu Rasanya Pusing Ketika Mendengar Suara Suara Yang Terlalu Keras Seperti Suara Orang Marah Nah Ini Sudah Masuk Dalam Physical Symptoms Oke Berikutnya Medication Genes Sebelum Ini Ada Perubahan Pengobatan Yang Dimiliki And Substance Use Patterns Barangkali Memang Memiliki Kecenderungan Penyalah Gunahan Obat Sebenarnya Berindikasi Untuk Obat Flu Misalnya Namun Karena Memerfaatkan Komponen Tertentu Digudakan Sebagai Bentuk Substance Use Itu Juga Harus Dilakukan Pemeriksaan Dan Historia Prison Illness Ini Tidak Melepas Pada Suatu Assessment Adanya Suicide And Violent Risk Oke Barangkali Insight Contohnya Adalah Case Pertama Mengenai Help me I cannot Indurate Anymore Saya beri judul Demikian Untuk Mempermudah Kita Melakukan Ilustrasi Dari Kasus Tersebut Nah Pada Case Ini Pasien Datang Patient Came To The Doctor With The Chief Compton Of Help me I cannot Indurate Anymore So The Next Step What You Will Do Is To Explore About History Prison Illness Oke Jadi Step Pertama Kita Identifikasi Data Step Kedua Gali Jeff Complain Step Ketiga Explorasi Prison Illness Kenapa Pasien Minta Tolong Apa Dia Tidak Bisa Endure Anymore Itu Apa Sih Oke So In Here You Get The Patient Mill 25 Years Old Referred From Internal Medicine Department And Anastasia Department With History Of Allergies With Paracetamol And Ibuprofen Which Is Both Of This Drug Include From NSID Non-steroid Anti-inflammatory Drugs In 2019 He Said Frequently Felt Heart Burden Increase Of Castric Acid With Tingling Sensation And Pain On Stomach Shoulder And Legs So From The First Explanation About His Chief Complain He Said A Lot Of Physical Symptoms Yeah And Then He Said He Cannot Endure The Pain When Someone Only Waves Their Hands Above His Head So You Can Imagine When Someone Just Only Waves His Or Her Hand Above His Head He Will Screaming Out It's It's So Painful But From The Physical And Labor Examination Will The Normal Limit From Internist Gave Proton Pump Inhibitor Analgesia And Antidepressant With Loxetid And Amitriptilin Similar With Internal Medicine Department From Anastasia Department Denied About Allodynia So This Patient Already Have The Perception About He Got Allodynia But In The End Of The Examination Put Of The Doctor From Put Department Have The Final Statement Your Examination Within Normal Limit And And Between 2019 And 2020 He Already Agree With Okay I need Psychiatrist And And He Decided To Come To Psychiatrist But Why He Chose Psychiatrist The Main Reason Is He Felt Ignored By His Internist One Second Third Fourth Five Internist Said Oh No You Have Final Examination And It Still Set With Normal Limit So You Have We Have No Idea What Your Problem Is Maybe Your Problem Is Your Psychologist And Then The Based Angry Why Kenapa Aku Nggak Gila Aku Nggak Psychiater Sangat Typical Sangat Typical And He Said Angry And Denied About Psychosomatic Response And Then Already Bored With His Pain And He Got The Statement Of Life Just Make His Life Looks Like A Zombie Because Ah We Still Remember When 2020 Our World Pandemic COVID-19 And Then He Is Already Angry With His Pain With His Grave And COVID-19 Prove Of All His Dreams Too And Then He Cannot Travel A lot Due To COVID-19 Pandemic In The Same Years He Already Have Suicidal Ideation Actually This Is My Base Yan And Then When I Asked And Got Anamnesis I I I This S With His Explanation About Why He Cannot Endure It Anymore So The Main Reason For The First Is Cop With I Cannot Cop With My Grave Doctor Jadi Pada Pasien Ini Tidak Mampu Meng Coping Belum Mampu Menerima Sepenuhnya Fase Berduka Yang Dia Alami Jadi Di Awal Tahun 2019 Pasien Kehilangan Salah Satu Orang Tuhannya Yaitu Ibunya Yang Kemudian Membentuk Suatu Pemikiran Bagaimana Gimana Kalau Seandainya Ayahku Juga Meninggalkanku Di Tahun Yang Sama Tersebut Ketika Sudah Mulai Ada Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Tahun Sebelumnya Di Tahun Tersebut Pasien Ini Sedang Menempuh Pendidikan Strata Dua Dan Sedang Melakukan Pengerjaan Tesis Namun Dikarenakan Tidak Cukup Mampu Dengan Tesis Dia Berpikir Bahwa Tesis Kill Me Insight I Cannot Consentrate I Cannot Sleep Well I Think I Will Be Crazy And Honestly He Said My Business Get Down Due To COVID 19 Okay So We Have An Illustration Here About How To Explore Prison Illness From Cheap Complaint I Hope You Are All Here Who Followed My Lecture Have Already Understand About How To Explore It First Okay And Then We Can Go To Psychiatric Past Psychiatric And Medical History It Needs To Details Of Prior Mental Health Contacts Apakah Sebelumnya Pernah Mengalami Kondisi Serupa Keluhan Kamuan Jiwa Dulu Pernah Mendapatkan Psikoterapi Dimana Pengobatannya Apa Bagaimana Tingkat Kepatuhan Terhadap Pengobatan Dan Respon Terkait Pengobatan Sebelumnya Ini Semua Perlu Untuk Dilakukan Explorasi Belangkali Permasalahan Yang Sering Pada Pasien Dengan Gangguan Jiwa Yang Persifat Klonis Kita Sering Menemukan Kepatuhan Pengobatan Yang Kurang Ataupun Respon Terhadap Terapi Yang Kurang Maka Kita Perlukan Pertimbangkan Kita Tutup Mencatat Kemudian Kita Pertimbangkan Kira-kira Saya Harus Apa Dan Yang Berikutnya Adalah Prior Acts Of Self Harms Reset Aggression and Violence Okay For Family History Ada Nggak Sih Family Members With Stories Of Known Or Suspected Mental Disorder And Substance Use Disorder And Behavior Problems Or Indus Of Criminality Dan Dalam Family History Itu Kita Perlu Mencantumkan Medical Disorder Apa Sih Yang Terjadi Di Keluarga Itu Terkait Medical Disorder Dan Kita Masuk Pada Step Berikutnya Yaitu Mengeksplorasi Developmental And Social History Disini Kita Perlu Tanya Hanya Apabila Dalam Pertemuan Pertama Kita Tidak Mendapatkan Sepuluh Item Yang Ada Disini Nggak Apa Jangan Khawatir Jangan Jemas Kalau Memang Ada Heteroanam Message Yang Mengantar Bisa Ditanya Ini Kita Tanyakan Sejak Kalaupun Tidak Mendapatkan Juga Tidak Masalah Yang Masalah Adalah Pregnancy And Delivery Apakah Selama Proses Kehamilan Dari Ibu Yang Bersangkutan Memang Anak Ini Diharapkan Apakah Selama Proses Kehamilan Baik-baik Saja Atau Mungkin Barangkali Maaf Ibunya Mengalami Kondisi Ganggu Jiwa Tentu Ini Akan Berpengaruh Kemudian Developmental Milestones Ada Nggak Gengguan Ditumpuh Kembang Dia Ini Juga Harus Dilakukan Eksplorasi Oh Iya Ternyata Pernah Speech Delay Oh Iya Ternyata Pernah Apa Sering Ngompol Oh Iya Ternyata Suka Usir Ngangguin Temennya Ini Juga Perlu Dicatat Kemudian Educational Termasuk Riwayat Perkebutuhan Khusus Barangkali Pernah Mendapatkan Counseling Atau Pernah Bermasalah Dalam Dalam Berdisiplinan Yang Nomor Empat Adalah Occupational History Nah Tadi Saya Sudah Sampaikan Di Identifying Data Bahwa Occupational History Ini Penting Kemudian Riwayat Militer Riwayat Terkait Berlakuk Hukumnya Relationship And committed Relationship Ininya Seperti Apa Poha Parenting Gimana Pemanfaatan Waktu Luang Apa Dan Yang Terakhir Adalah Traumatic Or Potentially Traumatic Exposure Padahkali Dulu Niklet Apa Niklet Diabekan Atau Pernah Mengalami Suatu Pengalaman Tidak Menangkan Terkait Abuse Dari Hal Physical Ataupun Sexual Nah Tadi Saya Sudah Menyinggung Sedikit Tentang Psychiatric Review Of Systems Jadi Disini Kita Review Ini Saya Ambil Dari Kaplan Contohnya Sleep Gimana Barangkali Jeff Company Adalah Saya Sulit Tidur Dokter Oke Kita Bikin Review Of System Oh Bangguannya Jadi Fasa Tidurnya Yang Inisial Berarti Awal Memulai Tidur Dia Solid Atau Mungkin Middle Di Tengah Tengah Bisa Ketiduran Bentar Bangun Aduh Kok Gak Nyaman Kok Jadi Gak Bisa Tidur Lagi Justru Terminal Insomnia Atau Mungkin Total Skit Timenya Yang Berganggu Saya Sekarang Tidurnya Cuma 4 Jam Sehari Jadinya Siang Tidurnya Lemes Nantuk Banget Atau Justru Long Slipper Tidurnya 18 Jam Sehari Jadinya Saya Gak Bisa Kerja Kenapa Tidur Oke Berikutnya Adalah Mode Barangkali Yang Dirasakan Oleh Pasien Kita Adalah Suatu Konversi Depresi Jadi Depresi Tentu Jelas Persistent Sadness Reduced Interest Or Pleasure In Usual Activities Fearfulness Reduced Excessive Sleep Reduced Or Increased Appetite Entah With Loss Or Kain Low Energy Dan Ini Semua Kita Bisa Pakai Akonim Sleep Interest Skilled Energy Consentration Appetite Psychometer Accutation Of Slowing And For The Last And It Will Reverse To Measure Depresi Disorder Atau Kalau kita Menggunakan BPDG C3 Kita Kenal Istilah Depresi Berat Yaitu Ketika Sudah Mulai Ada Keterlibatan Suisida Lidia Kalau Sudah Mulai Ada Suiside Kita Perlu Masih Note Ini Untuk Penanganan Segera Itu Kalau Depresi Bagaimana Kalau Hipomania Atau Mania Tentu Ini Berkebalikan Dengan Kondisi Depresi Karena Meningkat Expansive Or Irritable Mood Jadinya Urin-urinan Decrease Need Or Inability To Sleep Kadang Mereka Tidur Dan Tenaganya Mesti Baik-baik Aja Tidur Ini Berbeda Dari Depresi Kalau Depresi Tadi Pengen Tidur Tapi Sulit Kalau Hipomania Ata Mania Tidur Tidur Karena Decrease Need Or Inability Dan Adanya Excessive Energi Energinya Melimpah Ada Increase In Goal And Pleasure Directed Activity Jadi Pengennya Banyak Aktivitas Yang Dilakukan Banyak Tapi Kadang Nggak Dikerjain Nggak Kelara Semua Ada Increase Amount In Peace Of Speech Jadi Banyak Ada Grandiosity Ada Rasa Kebesaran Highted Nibido Impulsivity Or Recklessness In Behavior Such As Spending Obinya Belanja Yang Nggak Dibutuhin Dibelanjain Semuanya And Sex Jadi Ada Pola Perilaku Seksual Yang Meningkat Kalau Anxiety Gimana Kalau Anxiety Berarti Dia Cemaskan Kadangkali Ada Pengalaman Serangan Panik Yang Melibatkan Komponen Gejala Somatik Dari Anxiety Itu Sendiri Barangkali Masing-masing Kita Pernah Merasakan Cemas Jadi Awalnya Cemas Itu Normal Dia Merupakan Respon Fisiologis Hanya Apabila Perlebihan Nantinya Jadi Pathologis Dan Kejenderungannya Somatik Simptom Yang Terikuti Seperti Gini Sesak Dan Bergebar Rasa Tercekik Tidak Nyaman Berkeringat Denginah Itu Beginner Insiety Berikutnya Adalah Fobik Jadi Disini Ada Ketakutan Atau Sosial Acquidance Akan Menghindar Dari Situasi Sosial Tentu Kita Kenalan Belum Sama Psikosis Dan Insyaallah Di Beberapa Pertemuan Berikutnya Akan Saya Bahas Tersendiri Terkait Psikosis Ini Jadi Kalau Psikosis Ini Selalu Ada Pengalaman Tentang Halusinasi Jadi Dia Mampu Mempersepsikan Tanpa Adanya Rangsangannya Tidak Ada Tapi Dia Bisa Mempersepsikan Dan Ini Melibatkan Komponen Pancaidra Psikosis Itu Harus Ada Lima Ada Halusinasi Ada Delusi Ada Disorganized Behavior Disorganized Speech Or Tough Dan Negative Symptoms Satu Dari Lima Ini Merupakan Bagian Dari Gangguan Psikosis Gangguan Psikotik Delusi Itu Apa Sih Delusi Itu Merupakan Gangguan Pada Isi Pikir Berupa Keyakinan Yang Menetap Salah Dianggap 100% Benar Bersifat Ekosentris Kalau Dalam Masa Indonesia Kita Kenal Sebagai Gangguan Waham Delusi Waham Itu Sinonim Terus Disorganized Behavior Yang Disorganized Apa Perilakunya Perilakunya Kok Aneh Kok Ada Peningkatan Motorik Kok Ada Penurunan Motorik Sebenarnya Ini orang Kenapa Barangkali Disorganized Behavior Ada Disorganized Speech Or Tough Jadi Speech Sudah Mengalami Gangguan Jadi Ada Fluency Yang Terganggu Jumlah Yang Terganggu Atau Tough Yang Terganggu Pikir Yang Terganggu Oke Nanti Kita Bahas Tentang Itu Yang Terakhir Negatif Symptoms Ada Penarikan Diri Secara Sosial Ada Isolasi Apek Gak Mau Berhubungan Dengan Temen-temennya Ada Perubahan Itu Mungkin Yang Tadinya Mandi Setiap Hari Ini Jadi Gak Pernah Mandi Sama Sekali Ini Waspada Kadangkali Sudah Masuk Dalam Suatu Kondisi Kambuhan Psikotik Berikutnya Obsesif Kompulsif Jadi Yang Namanya Obsesif Itu Akan Selalu Repetitif Udah Repetitif Berulang Intrusif Lagi Mendesak And Unwanted Tough Gak Dienginkan Sebenarnya Yang Akhirnya Pikiran Yang Berulang Mendesak Gak Dienginkan Itu Akan Bermanifestasi Dalam Berlaku Kompulsinya Kenapa Harus Ada Kompulsi Iya Untuk Menetralkan Kondisi Kecemasannya Jadi Akan Selalu Membentuk Suatu Siklus Dia Cemas Dulu Pikirannya Terpusat Menjadi Suatu Obsesi Mendefestasi Motoriknya Berupa Kompulsi Kalau Udah Dikerjain Legah Dikit Tapi Habis itu Ingin Mengulang Lagi Mengulang Lagi Mengulang Lagi Terus Ada Trauma Trauma Traumatik Explosurnya Apa Ada Nggak Sintrusive And Avoidance Symptoms Ada Nggak Negatif Alteration In Cognition And Mode Ada Penurunan Dari Fungsi Sama Mode Dan Adanya Excessive Arousal And Reactivity Apabila Ada Excessive Arousal And Reactivity Dan Ada Avoidance Kita Order Untuk Pembahasan BDSD Insya Allah Ada Sesinya Sendiri Kita Belajar Dulu Tentang Review Of System Yang Terakhir Behavior Perilaku Ada Nggak Perilaku Penyalakunan Atau Mungkin Gambling Judi Ada Masalah Dalam Pengendalian Impulsnya Jadi Sangat Impulsif Mudah Marah Ada Gangguan Makan Atau Repetitive Self-Harm Jadi Ada Perilaku Menyakiti Diri Sendiri Secara Berulang Kita Perlu Mengklasterkan Kira-kira Yang Disampaikan Pasien Kita Itu Nanti Mengarah Pada Sistem Gangguan Psikiatrik Gimana Itu Maksudnya Oke Nah Sekarang Gimana sih Physical Assessment And Valider Diagnostik Nah Kalau Di Psikiatri Itu Tetap Dilakukan Selain Pemeriksaan Status Mental Kita tetap Kok Meriksa Fisiknya Barangkali Memang Diputuhkan Periksa Juga Status Serologisnya Dan Kita Perlu Melakukan Tambahan Interview Diagnostik Psikiatrik Jika Memang Itu Diperlukan Seperti Kebutuhan Psikotest Kita Perlu Melibatkan Anggota Keluarga Teman Ataupun Tetangga Dalam Ini Supaya Data Yang Kita Terima Lengkap Dan Tidak Ada Yang Miss Dan Akhirnya Itu akan Membantu Kita Untuk Lebih Menaruhi Pasien Kita Hanya Bila Diperlukan Laboratorik Tes Maka Tetap Harus Sesuai Indikasi Ada Indikasinya Contohnya Gini Kapan Kita Melakukan EEG Kadangkali Kita Curiga Pasien Kita Mengalami Gangguan Mental Organik Misalnya Ternyata Pasien Punya Reward Epilepsi Kita Boleh Konsul Peneurolog Dokter Melakukan Konsul Melakukan EEG Pasien Epilepsi Atau Kita Sarankan Sitescan Barangkali Gangguan Ciwanya Merupakan Sekunder Akibat Print Tumor Di Lopus Pronto Temporal Boleh Kita Lakukan Itu Sehingga Nanti Penanganannya Kita Bisa Rawat Bersama Kita Minta Bantuan Dokter Pedah Misalnya Atau Medical Condition Yang Lain Contoh Pasien Yang Memiliki Infeksi HIV Di HIV Dalam Berwaktu Yang Lama Akan Diikuti Manifestasi Gangguan Sejantri Urinalisis Terkait Screening Psikologi Itu Juga Bisa Dilakukan Di Psikiatri Sebenarnya Kalau Kita Belajar Di Termin Lagi Lama Kita Kenal Diagnosis Multiaksial Kenapa Jadi Banyak Satu Orang Dilihat Dari Aksis Yang Berbeda Beda Karena Nanti Kita Akan Membentuk Suatu Pendanganan Yang Komprehensif Aksis Satu Itu Merupakan Fokus Perhatian Klinis Dan Clinical Disorder Jadi Apa sih Perhatian Klinis Kita Pada Pasien Tersebut Yang Kedua Aksis Dua Adalah Kita Bisa Isi Dengan Personality Disorder Atau Mental Retardation Aksis 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 Ketiga Adalah Medical Disorder Dia Punya Sakit Fisik Apa Yang Menyergai Aksis Keempat Adalah Psikosocial And Related Problems Which Is Influence From Aksis One Jadi Sebenarnya Masalah Psikosocial Yang Diagnomi Itu Apa Si Sehingga Memonculkan Aksis Satu Dan Yang Terakhir Aksis Lima Adalah Global Assessment Function Oke Apa Masih Ingat Contoh Eksplorasi History of Prison Illness Yang Tadi Seorang Pria 25 Tahun Help Me I Cannot Indur It Anymore Oke Barangkali Kalau Masih Ingat Maka Kita Coba Masuk Kita Kotakkan Saya Pindahkan Ini Kita Pindahkan Eksampel Ini Tadi Jadi Saya Ingatkan Kembali Seorang Pria 25 Tahun Dirujuk Ke Psikiatri Dari Dokter Internal Medicine Penyakit Dalam Dan Anesthesia Dalam Pemeriksaan Terkait Keluhan Nyerinya Tidak Ditemukan Kelainan Meskipun Pasien Menyatakan Saya Mengalami Alodimia Jadi Ternyata Itu Bukan Suatu Kondisi Alodimia Yang Ternyata Setelah Dilakukan Eksplorasi Pasien Banyak Memiliki Keluhan Fisik Yang Berulang Dan Bermakna Yang Berhubungan Dengan Faktor Psikisnya Maka Disini Kita Bisa Menyimpulkan Bahwa Adanya Banyak Sekali Keluhan Dari Beberapa Organ Yang Sudah Mengganggu Fungsi Keseharian Pasiennya Sudah Shopping Dokter Juga Diberikan Pemahaman Sulit Untuk Menerima Masukan Yang Ternyata Setelah Pemeriksaan Fisik Ataupun Pemeriksaan Laboratorium Semua Dalam Batas Formal Kita Bisa Menyimpulkan Pasien Ini Untuk Akses Satunya Mengalami Kondisi Gangguan Somanisasi Barangkali Untuk Akses Dua Pasien Ini Dikarenakan Sebelum Mengalami Gangguan Ini Sudah Memiliki Suatu Kondisi Ingin Selalu Diperhatikan Ingin Selalu Mendapatkan Pujian Dan Ketika Sumber Pujian Tersebut Sudah Menghilang Barangkali Dia Tidak Mendapatkan Supaya Pujian Pujian Itu Mungkin Barangkali Kita Bisa Terpikir Bahwa Ini Historionic Personality Disorder Apa Itu Dok Oke Kelambahan Personality Disorder Akan Disampaikan Di Kesempatan Berikutnya Untuk Akses Tiga Apa Ternyata Banyak Ada Increase Gastric Asset Pasien Nical Stres Ada Kejandruman Gastritis Ada Pain Problem Correlated With Psychiatric Problem Jadi Di Disini Rasa Nyerinya Itu Merupakan Suatu Simbol Ternyata Simbol Bahwa Orangtua Yang Meninggal Memiliki Tuhan Yang Sama Dan Yang Bersangkutan Berpikir Bahwa Ketika Aku Sakit Maka Aku Akan Meninggal Seperti Orang Tua Aku Dan Ternyata Masalah Psychosocial Inredo Problem Yang Mendasari Adanya Grave Reaction Masa Berduka Kemudian Ada Masalah Tesis Tadi Akademik Problem Dan Yang Terakhir Adalah Bisnis Kacau Karena Pandemi Covid Kita Bisa Memasukkan Pandemi Problem Terkait Global Assessment Function Kita Perlu Lihat Ada Disabilitas Yang Timbul Akibat Akses Satu Pasien Ini Sematisasi Pasien Ini Tidak Bisa Konsentrasi Dia Terganggu Dia Sedih Terus Dia Merah Terus Dia Kesel Dia Merasa Kesakitan Sehingga Mengganggu Kerjaan Tesisnya Dia Tidak Bisa Kerja Lagi Misalnya Kita Perlu Lakukan Scoring Sudah Mulai Dapet Gambaran Yang Tadi We Start From Chief Complain And Explore Officer Present Illness And The Last One We Said Multi Axial Diagnosis Semoga Rekan Rekan Disini Masih Bisa Mengikuti Kalau Seandanya Bingung Puter Lagi Dari Awal Nah Treatment Plan Treatment Plan Ini Berhubungan Kita Sudah Dapet Multi Axial Diagnosis Tadi Apa Nah Kira Kira Planning Therapy Gimana Ya Untuk Kita Melibatkan Psycho Pharmacotherapy And Non-Psycho Pharmacotherapy Which Include Psychotherapy Psycho Education Maybe Pasal Kita Memiliki Masalah Dalam Relasi Struktur Keluarga Kita Boleh Tawarkan Family Therapy Atau Mungkin Sekedar Counseling Saja Boleh Dilakukan Ini Kita Usulkan Barangkali Seperti Itu Terlebih dahulu Terkait Psychiatric Examination Sesi Satu Saya Tidak Melepas Beberapa Kemungkinan Apabila Rekan-rekan Disini Ingin Membaca Lebih Lanjut Tentang Materi Ini Seperti Hal Saya Mengutip Dari Kapun Sada Comprehensive Textbooks Of Psychiatry Boleh Rekan-rekan Cek Di sana Ada di Bab 7 Kalau Kalau Ingin Memperdalam Terkait Diagnosis Gangguan jiwa Boleh Pakai DSM 5 Seandainya Ingin Mencoba Beberapa Soal Boleh Buka USMLE Ataupun Ketika Ingin Mempelajari Kampuan Psikiatrik Emergency Psikiatrik Boleh Selain Buku ini Tidak Masalah Mau Belajar Dari Mana Aja Boleh Memlewat Jurnal Pun Juga Tidak Apa Oke Kalau Ini Buku Yang Saya Buat Berangkali Memang Berminat Silahkan Untuk Membaca Juga Karena Disitu Lebih Banyak Konsep Dasar Untuk Mahasiswa Dan Pertemuan Berikutnya Kita Akan Membahas Kembali Tentang Mental State Examination Sehingga Kita Akan Menghususkan Pada Komponen Komponen Status Mental For The Last Time I Will Say Thank You Thank You For Join With Us You Can Find Me At Instagram Maybe Channel Youtube Insahra Psychiatri Oke Terima Kasih Untuk Perhatian Apabila Ada yang Tidak Dipahami Dari Sesi Belajar Psychiatri Yang Ini Boleh Ditanyakan Di Kolom Komentar Mungkin Kolom Komentar Diletakkan Di sana Insyaallah Secepatnya Ketika saya Ada waktu Untuk Membalas Akan Saya Balas Secepat Mungkin Atau Akan Saya Tanggapi Oke Untuk Seri ini Saya Tutup Terlebih Dahulu Semoga Menjadi Ilmu Yang Bermanfaat Terkait Apa Yang Sudah Saya Sampaikan Tolong Diulang Kembali Di Belajari Lagi Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih